Jelan itulah tahap pemirsa pemeriksaan kesehatan hewan kurban gencar dilakukan di sejumlah daerah. Pemeriksaan rutin dilakukan agar hewan kurban terbebas dari penyakit mulut dan kaki serta lampi skin disease atau LSD. Rumah potong hewan atau RPH di Surabaya, Jawa Timur menyediakan lainan penyembelian hewan kurban pada Idul Asha 2024. Selain menyediakan jasa sembeli dan potong hewan, RPH juga menjual berbagai jenis hewan kurban termasuk sapi, limosin, dan simental yang memiliki bobot lebih dari 800 kg. Pihak RPH Surabaya memastikan seluruh hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan terbebas dari penyakit. Pengecangan kesehatan itu rutin karena selain air tag yang dari peternak, setelah datang ke sini, kondisi akan dicek oleh dokter hewan kami. Kemudian diberikan vitamin, diberikan perawatan makanan yang baik. Sementara di Tasikmalai, Jawa Barat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan yang ada di sejumlah lapak penjual hewan kurban. Dari asyik pemeriksaan tim dokter hewan seluruh sapi dan kambing dalam kondisi sehat dan tidak terjangit penyakit mulut dan kaki maupun LSD. Sapinya kita periksa dan nasinya sehat. Apakah mereka sudah layak untuk kurban, Pak? Secara umurnya, hampir di atas 90% di atas 2 tahunan. Di sisi lain menjelang iduah tahun 1445 Hijriah, sejumlah warga desa Dawan, Majalengka, Jawa Barat, mengikuti pelatihan menyembeli hewan sesuai syariah. Warga diberi teori serta praktik bagaimana menyembeli maupun memotong hewan kurban dengan baik dan benar. Dengan bekal pengetahuan tersebut, warga diharapkan dapat menyembeli hewan kurban yang dagingnya halal untuk dikonsumsi. Tim Liputan melaporkan.